Assalamualaikum Waalaikumsalam Cak, kita ada bikin ayam kecap Ini ada buka senganan nih untuk buka puasa sebentar Tapi ini terapadi silis, suaranya terpakai rica Rica di pasar mahal jadi Terima kasih Dwi, yuk Memang inflasi udah naik, makanya ada salah satu strategi pengendalian inflasi yang bermanfaat untuk orang semua Dengan cara menanam barita di pekarangan rumah Perlek terkebelah Lu mah tuh, karena uding poin rica Jadi, kalau misalnya harga rica dan naik, tidak perlu beli lagi Oh, oke Berarti, mulai besok kita mesti batanam rica Lu mah, beden bawang satu kali sudah diingat buka rumah sini Boleh tuh, suaranya ngapelahan masih luas tuh Boleh sih Kau? Kau apa? Kau mana mau masa apa tuh? Tidak ada rencana untuk kasih kita Mari sama-sama, Torak Iko beri makna dalam pengendalian inflasi lu Dengan cara menanam barita di pekarangan rumah Kalau mau nipi cara, bagaimana? Yuk, komen di bawah untuk dapat paket berkala dari Bank Indonesia Sekarang cuma dengan satu jari Semua urusan listrik langsung beres Gangguan listrik Atau mau isi token Pasang listrik baru Atau mau ubah daya Atau cek hitungan listrik Urusan listrik selain aja ke PLN Mobile Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfir wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah Kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat iman Atas nikmat Islam Atas nikmat ibadah Yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita Salawat dan salam Senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kita semua di akhir kelak nantinya Mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Doa adalah merupakan perkara yang sangat penting Terutama Terutama Berdoa Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Enam bulan sebelum datangnya Ramadhan Mereka senantiasa berdoa Memohon kepada Allah Supaya dipertemukan Diperjumpakan dengan bulan Ramadhan Ya Maka Tentu Kita lebih Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka diantara doa-doa yang penting kita baca Yang penting kita ulang-ulang hadirin para pemirsa yang dibuliakan oleh Allah Adalah Allahumma ya muqallibal kulub Thabbit talbi ala dinika Wahai zat Yang membolak-balikkan hati Wahai zat yang membolak-balikkan hati Teguhkan hatiku Kokohkan hatiku diatas agamamu ya Allah Ini doa Paling sering dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sampai-sampai kemudian Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang bernama Anas bin Mahli Karena beliau sangking seringnya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Membaca doa ini para pemirsa yang dimuliakan Allah Anas bin Mahli kemudian bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Sepertinya engkau mengkhawatirkan iman kami Sepertinya engkau mengkhawatirkan iman kami Padahal kami sudah beriman kepadamu Kami sudah beriman terhadap ajaran yang engkau bawa Wahai Rasulullah Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Betul apa yang anda katakan Betul apa yang anda katakan Saya memang sangat mengkhawatirkan Keimanan yang ada pada diri-diri kalian Sebab kenapa Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidak ada hati anak Adam Melainkan berada di atas kedua jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah kemudian bolak balikkan kemana dia kehendaki Kalau Allah bawa ia ke jalan kebaikan Maka menjadi baiklah daripada hamba tersebut Tapi kalau Allah bawa dia ke jalan yang menyimpang Maka menyimpanglah daripada hamba tersebut Maka tidak ada jalannya bagi kita kecuali memperbanyak berdoa kepada Allah Karena kita ini hamba sangat do'if Hamba yang sangat temah Tidak bisa kita istiqomah Tidak bisa kita sabat Tidak bisa kita beribadah Kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Ummu Salamah juga pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah saya melihatmu senantiasa memperbanyak berdoa Senantiasa memperbanyak mengucapkan kalimat Allahumaya mukallibal kulub tabbit kulbi ala dini Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Wahai Ummu Salamah Tidak ada seorang pun diantara anak Adam Melainkan hatinya itu berada diantara kedua jari jemari ar-Rahman Jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang Allah kehendaki berada diatas jalan yang hak maka dia istiqomah Dan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala palingkan daripada kebenaran Maka dia menjadi menyimpang Oleh karenanya para pemirsa dimanapun anda berada Perbanyaklah kita berdoa Perbanyaklah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita memohon kepada Allah Allahumma salim li Ramadan Ya Allah Pertemukanlah aku dengan Ramadan Wa salim Ramadan Wa salim li Ramadan Dan jadikan aku mampu maksimal beribadah di dalam bulan Ramadan Wa tasallamahu minni wa taqabbala Dan terimalah segala ibadah Segala bentuk ketaatan-ketaatan yang aku lakukan di dalam bulan Ramadan Maka ini doa senantiasa kita perbanyak para pemirsa dimuliakan oleh Allah Supaya kita bisa tabat Kita bisa istiqomah Dan kita bisa mendapatkan kemuliaan daripada bulan Ramadan Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang cuma dengan satu jari Semua urusan listrik langsung beres Gangguan listrik Atau mau isi token Pasang listrik baru Atau mau badaya Atau cek hitungan listrik Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa ாu cek hitungan이